Nenet adalah suku nomaden yang hidup terpencil di daratan utara bumi. Kehidupan mereka termasuk berat karena cuaca di kutub utara sangatlah dingin. Secara harfiah, nenets berarti ujung dunia, frase ini tepat untuk menggambarkan wilayah yang ditempati suku nenet. Daerah yang menjadi tempat tinggal mereka hanya berselimut es sejauh mata memandang. Tak ada tanda-tanda peradaban manusia seperti pedesaan atau bahkan bangunan, dan di sana suhu udara bisa turun mencapai minus 50 derajat Celcius. Suku nenet sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Saat ini, ada sekitar 10.000 keturunan suku tersebut yang masih mendiami Siberia. Mereka masih melestarikan tradisi purba yang hidup berpindah-pindah. Selain itu, beternak merupakan mata pencaharian utama mereka, terutama beternak rusa. Rusa merupakan satwa paling penting dalam kehidupan suku nenet. Suku nenet tinggal di tenda yang terbuat dari kulit rusa. Mereka memakai pakaian hangat dari kulit rusa, dan untuk menjaga suhu tubuh, masyarakat suku nenet menyantap daging rusa yang masih mentah untuk menghangatkan suhu tubuh mereka. Terkadang, mereka juga memancing ikan yang ada di bawah danau yang membeku. Saat berpindah tempat, suku nenet selalu mengikuti kemana hewan peliharaan mereka itu pergi. Setiap tahun, suku nenet mengembara hingga sejauh seribu mil untuk mengikuti pola migrasi alami rusa. Mereka menggunakan kereta kayu yang dibuat sendiri, keterampilan membuat kereta luncur, mereka pelajari sejak dini. Sebenarnya, anggota suku nenet memang sudah diajarkan untuk hidup mandiri sejak mereka masih anak-anak. Dengan begitu, kelak mereka bisa bertahan hidup menjadi pengembara. Hidup mereka masih tradisional, jauh dari peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Namun, tampaknya memang kehidupan sederhana seperti inilah yang menjadi tujuan suku nenet. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info unik dan menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton!